Kamera, rolling, action Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Kali ini saya akan membacakan siaran PES Siaran PES Pernyataan sikap mantan narapidana politik Napol Orde Baru Tentang kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang Peristiwa kebakaran terjadi di kompleks Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang, Banten Rabu 8 September yang lalu Menewaskan sedikitnya 41 orang Yang sekarang mulai sekarang sudah 46 orang ya 41 itu langsung ya pada hari yang pada hari tersebut Lalu ada yang meninggal di rumah sakit Dan mencederai puluhan lainnya Peristiwa kebakaran seperti ini bukanlah yang pertama terjadi Bahkan ini adalah yang terpuruk Kebakaran di penjara bukanlah perkara remeh Karena ada nyawa yang hilang Ini menyangkut masalah pengabian hak asasi manusia oleh negara Kasus ini menunjukkan ada masalah serius Dalam tata kelola pemasyarakatan di Indonesia Para tahanan dan terpidana Kerap ditempatkan dalam penjara yang sesak Atau over capacity Tidak aman Bahkan mengancam hidup dan kesehatan manusia Meski diketahui mereka telah melakukan pelanggaran pidana Namun sejatinya mereka adalah manusia Yang berhak atas kondisi yang layak Dan hak atas kesehatan Seluruh narapidana berhak mendapatkan Perakuan manusiawi Dan bermartapan Tempat penahanan Baik LP maupun rutan Harus memberikan hak-hak dasar Seperti makanan yang baik Tempat tinggal yang layak dan aman Serta sarana pendidikan sosial yang inklusif Sehubungan dengan peristiwa kebakaran Di lapas kelas 1 Tangerang, Banten Komunitas mantan narapidana politik Orde Baru KMNPOB Menyatakan sikap sebagai berikut Satu Menyampaikan duka cita Yang mendalam Atas meninggalnya 46 warga binaan Di LP kelas 1 Tangerang, Banten Dua Mengusulkan Di bentuk tim pencari fakta independen Yang melipatkan aparat kepolisian Dan kelompok masyarakat sipil Yang memiliki kepedulian terhadap isu pemasyarakatan dan HAM Ketiga Menesak Kementerian hukum dan HAM Khususnya Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Atau Dirjen PAS Untuk segera mereformasi Tata kelola Pemasyarakatan Dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan Warga binaan Dan menjadikan isu Hak asasi manusia Bukan sekadar Lip service Empat Mendesak Dirjen PAS Dirjen Pemasyarakatan Mengundurkan diri Sebagai tanggung jawab Kelalean Telah menyebabkan 46 orang narapidana Terbakar Dan meninggal dunia Demikian Siaran PAS Yang menandatangani Pernyataan sikap ini Satu Petrus Haryanto Napol PRD 1996-1999 Fauzi Isman Napol Lampung Napol Kasus Lampung 189-198 Triago Susanto Napol Pijar 1995-1997 Wilson Napol PRD Tahun 1996-1998 Suroso Napol PRD Tahun 1996-1999 Istinu Groho Napol Kasus Diskusi Buku Pramudia Anantatur Tahunnya nggak disebut Eko Maryadi Napol Aliansi Jurnalis Independen 195-197 Ken Budha Kusuman Daru Napol PRD Tahun 1996-1998 Budiman Sujat Miko Napol PRD Tahun 1996-1999 Jakobus Eko Kurniawan Napol PRD Tahun 1996-1999 11 Yeni Rosa Damayanti Napol Fami Tahun 1993-1994 Narah Hubung Ini istilahnya Narah Hubung Narah Hubung Istilahnya Narah Hubung Supaya dekat dengan Narah Pidana Narah Hubung Tas 085883241531 Fauzi 082379705069 Petrus 081310639319 Demikian Siaran pers Nah Kita lanjutkan Dengan yang lain Ya tentu saja Saya Secara pribadi Juga mengucapkan Duga cita Dan saya sudah Menulis di Facebook Tentang Duga cita ini Juga saya Mengutip Seorang Ali Pemenjara Namanya Erik Bainer Penjara adalah Cerminan suatu masyarakat Jadi kalau Penjaranya Bagus Itu adalah Cerminan masyarakat Yang bagus Sistem Hukum Republik Indonesia Kita kenal Copypaste Dengan Copypaste Sistem Hukum Belanda Termasuk Soal penjara Tapi kini Penjara disini Kelebihan Kapasitas Sementara disana Maksudnya di Belanda Kosong Malah disewakan Untuk napi Dari Belgia Dan Norwegia Jadi Kita sering mendengar Di Belanda itu Sekarang yang namanya Penjara itu Banyak yang kosong Bahkan dipakai Untuk Wisata Dipakai untuk Napi lain Napi negara lain Belgia dan Norwegia Jadi Disana kosong Melompok Disini Overcapacity Ratusan tahun Dijajah Belanda Setidaknya Dua hal Indonesia Gagal meniru Belanda Pertama Main sifat bola Kedua Ngelola penjara Nah itu Yang perlu di Penjara itu Seperti Sekolah kriminal Masuk Karena pemakai Keluar Jadi pengedar Masuk Karena pengedar Keluar Jari Bandar Karena itu Mesti Ada Upaya Yang Radikal Yaitu Orang Yang Hanya Memakai Gak perlu Dipenjara Saya setuju Setuju itu Cuman Yang terjadi Sekarang itu Kalau Orang biasa Masuk penjara Kalau orang Terkenal Entah itu Artis Entah itu Tokoh publik Masuk Rehabilitasi Jadi Belum adil Disini ya Jadi kalau Ya itulah Makanya Untuk mengurangi Penjara Salah satunya adalah Mengurangi Oh ya Satu lagi 50% Isi dari Napi yang ada Di Tangerang Itu Kasus Narkoba Jadi Seandainya Orang memakai Narkoba Tidak masuk penjara Mungkin Tidak sampai 50% Dan sekarang Saya kira Sudah di Sudah di Hampir diputuskan Penjara korupsi Suka miskin Namanya Tidak sesuai dengan Penghuninya Suka miskin Padahal Mereka suka kaya Mestinya diganti ya Bukan suka miskin Tapi dimiskinkan Nah ini juga Jadi masalah kita Panjang jalan Dan jumlah Kendaraan itu Seperti kapasitas Lapas Dan jumlah Napi Yaitu Deret hitung Versus Deret ukur Sehingga Jalan-jalan Tetap macet Penjara-penjara tetap Overcapacity Nah ini Perlu dipikirkan Oleh Apa namanya Dua instansi Nah ini Hampir selesai Lapas di Indonesia Dan Anis Ternyata Sama-sama Punya kelebihan Lapas Kelebihan kapasitas Anis Kelebihan bayan Nah kalau ini Cerita Kejadian-kejadian Kejadian-kejadian Sederhana Ini suatu saat Tahun 95 Saya ke Salimba Ke rutan Salimba Sekitar jam Jam 8 Sekitar jam 6 Sorry Telah maghrib Saya ditemani Tiga petugas Tidak Berpakaian Apa namanya Dinas Lalu saya ditemui oleh KPLT KPLT itu Kepala Pengamanan Yang namanya Sangat akrab dengan saya Namanya Rosali Karena Kenapa akrab? Karena saya sering Besuk teman saya Kamu mau besuk siapa? Kawan-kawan kamu kan sudah Pulang semua Kata Pak Rosali Dengan santai Saya bilang Geliran saya di besuk Pak Nah ini masih Dengan Pak Rosali Karena saya Dengan Pak Rosali itu Sangat Akrab ya Karena setiap ada Hari 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 Hari-hari besar Misalnya 17 Akustus Atau hari Hari apa ya Hari ulang tahun Kementerian HAM Itu saya selalu dilibatkan Bikin acara Baik saya di luar Walaupun apalagi Saya di Di dalam Termasuk disuruh bikin Pidato Yang Bidato Pak Rosali Suatu sore Bukan jam besuk Ini kejadian Setelah Saya keluar tentu saja Suatu sore Bukan jam besuk Saya Datang ke LP Tasik Malaya Silaturahmi dengan Kalapas Pak Rosali Jadi dulu Sebagai KPLP Lalu dimutasi Menjadi Kalapas Di Tasik Malaya Kemudian Saya ketemu Pak Rosali Dan ngobrol 15 menit Namanya juga Silaturahmi Ngobrol Wah Pak Saya baru Saya kebetulan lewat Disini Nah setelah 5 menit 15 menit Baru saya ngomong Pak Saya mau ketemu Agustiana Agustiana Seorang Seorang tanan Napi yang ada disitu Teman saya aktif Kenapa gak dari tadi Oh iya Maksudnya langsung Pak Kamu ini dari dulu Akhirnya Agustiana Didateng Agustiana kaget Siapa nih Bukan jam besuk Kok ada yang dateng Akhirnya kami Reuni Reuni Nah Ini Didesak mundur Dirjen pas bilang Tergantung Pimpinan yang menilai Nah Ini jelas Ia tidak bisa Membedakan antara mundur Dan dipecat Wong diminta Mundur Tergantung Mundur itu kan Apa namanya Keinginan Dia sendiri Jadi Itulah Siaran Pers Siaran Pers Dari Komunitas Mantan Sebentar Namanya baru Jadi Komunitas Mantan Narapidana Politik Orde baru KM N POP Baik Terima kasih Semoga Tayangan ini Atau Konten ini Didengar oleh Dirjen pas Sehingga Dia akan mundur Sampai disini Tak bukan Kata berita Silahkan ditonton Kalau Waras Like dan share Dan Kalau belum Waras Silahkan Subscribe Sub indo by broth3rmax